Keputusan penutupan pasar ini sesuai dengan surat edaran Menteri Pertanian tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku pada ternak. Tidak hanya itu, penutupan juga dilakukan untuk penataan lalu lintas hewan rentan, produk hewan dan media pembelah lainnya di daerah wabah penyakit mulut dan kuku. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kendal Pandura Priyat Rogojati menjelaskan, saat ini ada 275 kasus terkonfirmasi positif PMK. Sementara dari 275 kasus yang positif terdiri dari 9 kerbau dan 266 sapi masih dalam proses karantina. Total ada 11 kejamatan di Kendal yang terkonfirmasi kasus tertinggi ada di kejamatan Pataian sejumlah 64 kasus dan terendah ada di kejamatan Gemuh sejumlah 3 kasus. Sebelas kejamatan tersebut adalah Patebon, Cepiring, Kangkung, Gemuh, Pageruyung, Limbangan, Boja, Patean, Singorojo, Pelantungan, dan Sukarejo. Jadi berdasarkan laporan dari teman-teman di lapangan itu terkonfirmasi positif sampai dengan hari ini itu ada 161 ekor. Untuk terbesar itu di sapi, untuk kerbau ada 9. Kebanyakan di wilayah mana saja ini, Kak? Di wilayah Buja, terus kemudian perkembangannya cukup kesat, peningkatan setiap harinya juga kami cukup prihatin, tapi kami perlu buat upaya maksimal bagaimana caranya untuk mencoba menanggulang ini dengan segala keterbatasan kami, terutama terkait dengan jumlah SD yang kita juga terbatas, kemudian support anggaran kita juga terbatas, tetapi tanpa mengurangi pelayanan kita dengan segala sesuatu yang ada dalam rupa raya maksimal. Coba kita menanggulang ini, mengendalikan. Kebanyakan itu penerahan justru dari belantik-belantik itu yang mendatangkan sapi dari luar kota, itu walaupun kita itu sebetulnya kalau untuk jumlah peternak itu relatif sedikit, tapi justru itu untuk belantik-belantik pederang ini yang mengambil dari luar kota itu malah ini jadi pembawa. Jadi kalau kami menyebutnya itu kulaan virus lah. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto menyebutkan, penuntupan pasar hewan ini dilakukan dalam rangka menjegah pendularan PMK lebih meluas lagi di Kabupaten Kendal. Sehingga selama 15 hari ke depan tidak ada operasional jual-beli, transaksi hewan ternak di pasar hewan agar memutus rantai penyebaran virus PMK. Dari Kendal, Tim Liputan TVKu melaporkan. Terima kasih telah menonton!